Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube channel Yune Yune Di video kali ini, aku mau membuat cerita cake Atau bolu yang cantik gitu ya teman-teman Nah ini bikinnya gimana Kalian tonton terus videonya sampai selesai ya Tapi sebelumnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu ya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Terima kasih Sekarang mari kita persiapkan bahannya dulu ya Yang pertama ada 9 sendok makan gula pasir Atau setara dengan 135 gram Selanjutnya disini ada tepung terigu Aku menggunakan segitiga biru Ini sebanyak 15 sendok makan Atau setara dengan 150 gram Lalu ada 4 butir telur Ini ukuran sedang dan suhu ruang ya Tidak dari dalam lemari es Lalu ada 6-7 sendok makan margarin Atau setara dengan 135 gram Nanti kita carikan ya 1 saset kental manis Kalau menggunakan sendok kira-kira 2-3 sendok makan Lalu disini ada ilmu siver Disini aku menggunakan SP Nanti kita gunakan kira-kira 1 sendok teh ya Lalu ada setengah sendok teh vanili bubuk Dan 1 sendok teh baking powder Ini baking powdernya bukan yang double acting ya teman-teman Karena aku gak punya Dan semoga nanti jadi ya Dia tidak akan kempes atau bantat gitu Selanjutnya ada beberapa pewarna makanan Ada warna hijau, ungu, dan kuning, merah rus gitu Atau terserah kalian ya Mau warna apa Nah pertama-tama kita akan melelekan margarinnya dulu ya Dengan cara seperti ini Kita taruh di atas panci yang berisikan air mendidih Lalu kita aduk-aduk sampai dia mencair Setelah mencair seperti ini Kita sisikan dulu ya Kita dinginkan Nah sekarang kita siapkan wadah ya Lalu pecahkan 4 butir telur Setelah itu kita akan tambahkan 1 sendok teh elmusifir Ini menggunakan SP ya Kalian boleh menggunakan TBM ataupun ovalet Lalu masukkan juga gula pasirnya Setelah itu kita akan mixer Sampai dia berubah menjadi putih, kental, dan berjejak Bismillah Sekarang kita nyalakan mixernya Dengan speed yang paling tinggi ya teman-teman Di sini aku membutuhkan Kira-kira 5-6 menitan gitu Tapi lagi-lagi aku ingatkan Beda mixer itu beda kecepatan ya teman-teman Tidak harus sama juga Nah ini sudah putih, kental, dan berjejak ya Kita boleh matikan mixernya Ini teksturnya dia kental Tapi masih lemes gitu ya teman-teman Lalu kita akan masukkan tepung terigunya Sambil kita ayak ya Nah kita masukkan saja semuanya Masukkan juga baking powder Dan vanili bubuknya Lalu kita ayak sampai selesai Nah setelah selesai seperti ini Tambahkan sekalian 1 sasad kental manis Lalu kita akan mixer kembali Dengan kecepatan yang paling rendah Sebentar saja Dan yang terakhir Kita akan masukkan Margarin yang sudah kita lelehkan tadi Ini sudah dingin ya teman-teman Kita tuangkan semuanya Lalu aku mau camurkan Menggunakan mixer lagi Sebentar saja Ini aku gunakan Kecepatan yang paling rendah ya Lalu kita matikan mixernya Nah sekarang aku lanjutkan Mengadonnya menggunakan spatula ya teman-teman Kita pastikan Kalau semuanya benar-benar Tercampur rata Dan tidak ada margarin Yang masih mengendap Di dasar adonan Setelah adonannya siap Disini aku mau sisikan Di 4 wadah yang berbeda ya Kira-kira sebanyak 1-2 sdm gitu Nah seperti ini ya Dan yang terakhir ini Kita ambil agak banyak sedikit Nanti kita Bikin layer Di atasnya gitu Dan disini sudah aku siapkan loyang Ini ukuran 19 cm x 19 cm Dan sudah aku olesin Menggunakan margarin Dan sudah aku taburin Menggunakan tepung terigu ya Nah kita tuangkan Sisa adonan yang di wadahnya ini Lalu kita ratakan Dan di keempat mangkok ini Sekarang kita akan tambahkan Pewarna makanan ya teman-teman Disini aku menggunakan pasta melon Ada pasta nangka Ada juga nanti pasta Apa namanya Jeruk keprok ya Jadi nanti rasa bolu kita itu Beraneka macam boboan gitu Tapi kalau teman-teman gak ada Boleh menggunakan Pewarna makanan biasa ya Nah ini yang rasa jeruk keprok Teman-teman Sekarang kita akan Campurkan rata dulu ya Nah ini di loyang sudah siap Dan untuk layarnya Dia juga sudah siap ya Adonannya Dan ini yang tadi Kita kasih pewarna makanan ya Aku taruh di dalam Plastik segitiga kayak gini Sekarang kita tuangkan Yang berwarna kuning ini ya Lalu kita ratakan Sekarang aku ambil adonan Yang berwarna orange Tapi gak terlalu orange juga ya Ini yang rasa jeruk keprok tadi Lalu kita semprotkan Seperti ini Menyerupai motif bunga gitu ya Nah ini aku ngasal aja teman-teman Aku juga gak terlalu pinter Dan semoga nanti hasilnya bagus ya Amin Kita sesuaikan selera aja Lalu kita ambil adonan Yang berwarna ungu Ini kita potong Atau kita gunting ujungnya Lalu juga sama Kita semprotkan Seperti ini Ini sesuai selera aja sih ya Dan yang terakhir Kita ambil adonan Yang berwarna hijau Kita gunting Ujungnya Dan ini pura-puranya Jadi daunnya gitu Teman-teman Nah aku asal aja Semprotin kayak gini Lalu selanjutnya Kita ambil Berwarna makanan Yang tadi kita gunakan Dia warna hijau Nah ini kita Kayak mau bikin Apa namanya ya Garis-garis gitu Nah ini kita gunakan Tusuk sate ya Nah ini kita bikin Warnanya Lebih tua gitu Kita lakukan Sampai selesai ya Teman-teman Dan untuk yang Di bunganya Juga sama Kita tambahkan Berwarna makanan Yang lebih Cerah gitu Nah kita bikin Gradasi gitu ya Teman-teman Ceritanya Kita puter-puter aja Menggunakan tusuk sate Seperti ini Bunganya berwarna ungu juga ya Sama Kita lakukan seperti Yang tadi Kita puter-puter aja Seperti ini Sampai semuanya selesai ya Teman-teman Dan tadi Sembari kita menghias Bolunya Aku sudah panaskan Pancis terbagunannya ya Dan sekarang ini Dia sudah panas Jadi kita bisa langsung Masukkan adonannya ya Atau loyangnya Kayak gini Lalu kita tutup Dan kita gunakan api kecil Kita panggang kurang lebih Selama 15 menit ya Teman-teman Atau sesuaikan dengan Oven kalian masing-masing Dan setelah 15 menit kita panggang Sekarang kita lihat ya Ini baunya sudah kecium banget Dari luar gitu Dan di pinggirannya itu Sudah berongga ya Teman-teman Ini alias Bolu kita sudah matang Dan sebelum kita keluarkan dari loyangnya Kita sisir pinggiran-pinggirannya ini ya Menggunakan pisau seperti ini Supaya mudah untuk kita Mengeluarkan bolunya Dan setelah dia agak dingin Sekarang aku memotong-potong ya Bismillah Ini berasa empuk banget Nah hasilnya seperti ini ya Teman-teman Tara Nah ini dia jelitake kita Sudah jadi ya Atau kita boleh menyebutnya Bolu cantik Nah ini hasilnya Emang benar-benar cantik ya Teman-teman Nah sekarang kita ambil Satu potong Kita akan dicipin ya Teman-teman Nah hasilnya seperti ini Dia empuk banget Berasa lembut sekali Bismillah Kita akan cobain ya Hmm Rasanya enak banget Madisnya juga pas Hasilnya sangat lembut Pokoknya mantul Oke selamat mencoba ya Teman-teman Semoga kalian berhasil Dan semoga resep ini Bermanfaat Jangan lupa Dilihat, komen, dan subscribe Dan aktifkan juga Tambah loncengnya Supaya kalian Tidak ketinggalan Video aku berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya